Halo guys, hari ini saya mau kasih informasi yang sangat penting buat saya dan saudara Tentang rahasia diberkati oleh Tuhan Saya mau tanya, siapa diantara kita yang mau diberkati oleh Tuhan? Pasti semua mau, termasuk saya sangat mau diberkati secara rohani dan jasmania Keluarga saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, kesehatan saya diberkati, seisi keluarga saya diberkati, saya sangat mau Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan? Simple dan sederhana, hidup di dalam Tuhan Hidup di dalam Tuhan Dan jadi pertanyaannya, Tuhan yang mana yang bisa memberkati kita? Saya meyakin dan saya pastikan, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberkati setiap umat Firman Tuhan berkata, di kolong langit ini tidak ada nama ala lain selain Yesus Kristus Tuhan Dia sumber di atas segala sumber Dia tabib di atas segala tabib Dia sang pencipta Dia menciptakan segala sesuatu berserta dengan isinya, termasuk saya adalah ciptaannya Dan dia adalah raja di atas segala raja Dan dia adalah Yang mempunyai sorga Sangat yakin Kalau kita Pilih Tuhan Yesus Kristus Saya meyakini Hidup kita Akan diberkati Oleh Tuhan Rahasia diberkati oleh Tuhan Ialah adalah hidup di dalam Tuhan Jangan salah pilih Tuhan Hanya satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Tidak ada yang lain Dan pertanyaan selanjutnya Bagaimana cara kita hidup di dalam Tuhan? Inilah setiap umat Kristen Tidak memahami hal ini Pak Pendeta Saya berdoa setiap hari Sampai sekarang Kok saya belum dijawab doanya? Saya mau katakan Kalau kita Setengah-setengah hidup di dalam Tuhan Masih kompromi dengan kedagingan kita Berkat Tuhan gak nyampe buat kita Kita harus memberikan sepenuh hati kita buat Tuhan Saya menangkap ini Di dalam Yohanes 15 saya tuju Ini adalah cara kita hidup di dalam Tuhan Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Saya ulangi Jika saya tinggal di dalam Kristus Yesus Dan firman Kristus Yaitu Injil Tinggal di dalam kita Minta apa saja kata Tuhan Yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Praktekan Injil Aplikasikan Injil Aplikasikan Injil di dalam kehidupan kita Injil adalah firman Tuhan Firman Kristus Jangan setengah hati kita hidup di dalam Tuhan Sepenuh hati Segenap hati kita Kita berikan buat Tuhan Tinggal artinya adalah menetap Tinggal artinya adalah dipatenkan Kita gak ngontrak Tapi kita adalah penghuni tetap Ijinkan Tuhan tinggal di dalam hidupmu Dan kamu mengaplikasikan Kristus Firmannya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Baik dalam cara berpikir kita Cara perkatakan kita Dan cara respon kita Tuhan Yesus itu adalah penuh kasih kok Gak mungkin dia berhianat kepada ciptaannya Dia yang berjanji Pasti dia yang akan menepati Oke Dan jika kita punya konsisten Mau menetap di dalam Tuhan Maka seluruh hidup kita Harus mau dikendalikan oleh roh kudus Ini yang paling penting Kita bilang Saya mau konsisten Untuk hidup di dalam Tuhan Kristus menetap di dalam saya Tapi kita masih kompromi Dengan dosa Kompromi dengan kedagingan kita Kompromi dengan Kenikmatan dunia ini Gak bisa Kita masih tawar-menawar Dengan roh kudus Gak bisa kita diberkati Kalau kita mau belajar Hidup konsisten Hidup dipimpin oleh roh Hidup di dalam Tuhan Menetap bersama Kristus Yesus Dan firman yang kita aplikasikan Kita harus mau dikendalikan oleh roh kudus Galtia 5 ayat 25 Perhatikan baik Jika lo kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Yaitu roh kudus Lo Tuhan itu sendiri Seluruh hidup kita Harus mau dikendalikan oleh roh kudus Saya yakin dan percaya Jika lo kita hidup di dalam roh Dan mau dipimpin oleh roh Maka kita akan berbuah Buahnya itu pasti berkualitas Gak asem Gak busuk Sangat dicari orang Ketika kita makan Buah itu kita sangat menikmati Karena buahnya berkualitas Ya Dan buahnya itu pasti Kita bisa menikmati Ternyata bukan kita saja yang menikmati Orang lain pun bisa menikmati Buah kita Blessing Tuhan buat kita Kita bisa berbagi kepada orang lain Tuhan mengajarkan Kasih buat saya dan saudara Jangan pelit Kalau diberkati Belajarlah untuk diberkati Untuk memberkati Diberkati Untuk memberkati Galatia 5 ayat 22-23 Ini adalah buah Yang Tuhan janjikan Buat saya dan saudara Ketika kita Punya konsisten Menetap di dalam Tuhan Yaitu Kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan Kesetiaan, kelemah-lembutan Dan penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang Hal-hal itu Siapa yang mau Diberkati secara rohani Dan jasmani Pasti kita mau semua Come on Ayo belajar Untuk kita Hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Sederhana Izinkan Tuhan kita Yesus Tinggal di dalam kita Dan firmannya Bisa kita aplikasikan Kita praktekkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Iman kita Harus Dewasa Iman kita Harus Konsisten Kepada Kristus Yesus Jangan kepada Dunia ini Tidak ada lagi Kompromi dengan Dunia ini Dan kedagingan Oke Siap hidup Dipimpin oleh roh Maka kamu akan Berbuah Dan buah kamu Akan berkualitas Kamu bisa menikmati Ketika kamu Menikmati Dan kamu juga bisa Berbagi Kepada orang lain Oke Hidup kudus Takut akan Tuhan Takat akan Firman Tuhan Maka hidup kita Pasti diberkati Saya yakin Dan percaya Tuhan Tidak akan Mengingkari janjinya Saya dan saudara Akan diberkati Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Yesus Pemberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya See you